Harusnya Megah langsung setelah deklarasi pecat Gibran dan pecat Jokowi kan itu yang ditunggu publik kan. Dan itu menandakan bahwa Padang Kurusetra sudah dimulai itu. Perang. Terasa Yudha. Terasa Yudha sudah dimulai itu. Dan kita menilai bahwa memang hanya ini yang bisa menyelesaikan soal. Supaya terlihat terbuka pada publik bahwa memang Jokowi dan Megah itu tak mungkin lagi didamaikan. Bahkan lebih mungkin kita membayangkan perdamaian antara Israel dan Palestine kalau terjadi pergantian Perdana Menteri di Israel. Kalau Benjamin Netanyahu diganti oleh partai oposisi ya mungkin proposal perdamaian masih ada. Tetapi di dalam kasus kita hari ini seluruh aparat yang bercokol atau dicokoli oleh Jokowi itu secara rela akan memasang badan untuk perang habis-habisan dengan BDIB. Kira-kira itu temanya sebetulnya. Ini bagi Megah ini to be or not to be. Dan kira-kira batas kesabaran Megawati akan diuji hari-hari ini. Lain misalnya setelah itu kemudian datang Hasto ngasih semua jika ya nggak apa-apa yang penting proses-proses politik masih bisa berlanjut dinegosiasikan. Tapi saya kira dalam pikiran publik sebaiknya ini yang terjadi itu. Harusnya Megah langsung setelah deklarasi pecat Gibran dan pecat Jokowi kan itu yang ditunggu publik kan. Sebaiknya jelas bahwa nggak mungkin lagi ceasefire gencatan senjata. Jadi sebaiknya Megah persiapkan aja deklarasi untuk memecat Pak Jokowi dan memecat Gibran dari keanggotaan partai BDIB. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.